Halo, jumpa lagi dengan saya. Untuk pembahasan hari ini, tanggal 28 bulan 11 tahun 2021, kita akan bahas saham emiten HKMU yang naik hingga 34%. Emiten ini sempat turun di harga Rp60.000, teman-teman turun 1 poin saja. Namun setelahnya emiten ini terus mengaju hingga arah. Polumen transaksi cukup baik, hingga Rp12 juta lembar. Untuk candlesticknya bullish weakness, menurut saya emiten ini masih akan melanjutkan penguatannya. Tapi saran saya untuk teman-teman, perhatikan volume transaksinya. Jangan sampai teman-teman melihat volume transaksi seperti yang terjadi pada tanggal 22 bulan 11 tahun 2021, di mana pada tanggal 19-nya volume transaksi bisa mencapai hingga Rp13 juta lembar. Dan pada tanggal 22-nya hanya Rp800.000 saja. Ini membuat emiten ini hanya naik 1 poin dari Rp75 menuju ke Rp76.000. Dan setelahnya, emiten ini ARB di Rp69.000. Dengan kenaikan seperti yang terjadi pada tanggal 26, sepertinya teman-teman harus memastikan kembali, setidaknya cepat-cepatan untuk melakukan profit taking di emiten ini dari Rp82.000 menuju ke Rp83.000. Kita lihat, jika emang volume transaksinya cukup banyak, maka teman-teman bisa melakukan take-talk di emiten ini. Ketebatan risiko untuk bermain di emiten ini. GZ Co. Ghost Co. Plantation dengan kenaikan pada hari Jumat kemarin hingga 28%, atau berada di Rp86.000 dan closing di Rp70.000 atau kenaikan 4%. Dengan average price-nya di Rp77.80 atau kita bisa sebut saja di Rp78.000, emiten ini sebenarnya masih memiliki potensi untuk menuju ke harga Rp81.000 atau masih berpotensi terjadi kenaikan 15% lagi. Dan kita lihat, untuk rank supportnya sendiri, emiten ini berada di Rp66.000 dan Rp62.000. Seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa emiten ini sepertinya ada potensi menggiring retail menuju harga Rp1.000. Dan saran saya untuk emiten yang seperti ini, bisa melakukan scalping di emiten ini dengan melakukan profit taking dari Rp70.000 menuju ke Rp71.000. Saya melihat juga dengan volume transaksi yang cukup besar, karena emiten ini jarang sekali memiliki volume transaksi yang cukup besar hingga mencapai Rp13.000.000. Menurut saya, masih bisa mendapatkan cuan di emiten ini di Rp71.000.000. Teman-teman perhatikan, jika volume transaksi ternyata pada pagi hari tidak begitu banyak, bisa melakukan profit taking atau setidaknya teman-teman bisa mengambil modal teman-teman seandainya teman-teman masuk di harga Rp70.000.000. Intinya di pagi hari, jika volume transaksinya sepi, saran saya teman-teman yang terutama untuk scalper bisa melakukan profit taking secepatnya atau teman-teman nanti bisa nyangkut di emiten ini. Untuk ring support, seperti yang saya bilang berada di Rp66.000.000 dan Rp62.000.000. Dan teman-teman tetap perhatikan volume transaksinya. Jika volume transaksi ternyata tidak jauh lebih baik dan justru malah mengecil di bawah Rp1.000.000.000, menurut saya teman-teman jangan dulu mengakumulasi emiten ini. Tunggu volume transaksi yang besar, setidaknya di atas Rp1.000.000.000, baru teman-teman bisa melakukan kembali transaksi di emiten ini. Jaya dengan kenaikan hingga 33%, closingnya di 26% atau berada di harga Rp1.58.000.000, ini juga sudah diakumulasi walaupun tidak begitu banyak. Dan teman-teman bisa lihat ternyata ada kecenderungan volume transaksi kadang ramai dan terkadang sepi. Kenaikannya tidak begitu konsisten, transaksinya tidak begitu banyak. Namun terkadang emiten ini memiliki volume transaksi yang cukup banyak. Untuk emiten seperti ini, menurut saya bisa bermain aman saja walaupun saya melihat emiten ini cukup baik karena IPO pada tahun 2019, emiten ini sudah mampu memberikan dividen pada tahun 2020 dan 2021. Untuk scalper tentunya yang ingin merasakan cuan di emiten ini, saya menyenangkan teman-teman bisa melakukan profit taking di Rp160.000.000. Untuk ring supportnya sendiri akan lebih aman jika teman-teman menunggu emiten ini di Rp93.000.000. Walaupun saya melihat sepertinya ring ini terlalu jauh dan target price berikutnya di resistannya di Rp2.07.000 dan Rp3.75.000. untuk teman-teman yang ingin bermain cepat teman-teman bisa melakukan profit taking di 160 dan teman-teman yang masih pengen nunggu emittance ini teman-teman bisa melakukan wait and see hingga emittance ini menyentuh rings harga di 1-1-4 dan ketika emittance ini menyentuh rings tersebut saran saya teman-teman tetap perhatikan volume transaksinya jika ternyata tidak ada volume transaksi yang jauh lebih besar baiknya teman-teman melakukan wait and see atau memilih emittance lain selain emittance ini KBAG yang closing di harga ARB kemarin sempat naik hingga ke 1-2-7 dan closing di 1-1-7 minus 6,4% teman-teman lihat disini memang terjadi diakumulasi oleh asing di emittance ini dari tanggal 26 hingga tanggal 23 pun karena kemarin ARB dan saham ini menurut saya berpotensi ARB kembali menuju 1-0-9 atau di esok harinya lagi saham ini berpotensi ARB kembali menuju 1-0-2 jika emittance ini tidak dijaga menurut saya KBAG sendiri masih berpotensi menuju ke 95 teman-teman yang masih berada di dalam akan berebutan untuk keluar di emittance ini dan saran saya untuk teman-teman yang belum masuk jangan dulu melakukan akumulasi di emittance ini hingga teman-teman melihat adanya volume transaksi yang besar seperti yang teman-teman lihat dari tanggal 12 bulan 11 tahun 2021 hingga tanggal 18 bulan 11 tahun 2021 volume transaksi itu terlihat pada tanggal 19 bulan 11 tahun 2021 ditunggu emittance ini koreksi dan kembali koreksi namun tidak terjadi ARB kembali disitulah melakukan wait and see di emittance ini sambil melihat esok harinya ketika teman-teman melihat momentum maka teman-teman bisa melakukan transaksi di emittance ini untuk sementara dengan ARB yang terjadi di KBAG pada tanggal 26 kemarin teman-teman bisa melakukan wait and see terlebih dahulu walaupun kalau mau transaksi oke ada sekitar 12 juta lembar mohon sekali lagi karena saham yang ARB pasti berpotensi ARB kembali ketepat resiko di emittance ini BEPS berkah beton SADA closing di 3770 di plus 5,31% emittance ini menurut saya masih berpotensi menuju resistannya di 4230 dan support emittance ini berada di 3206 untuk target scalping teman-teman bisa melakukan profit taking di 4020 kalau kita lihat volume transaksinya sudah naik dari tanggal 25 menuju 26 dari 300 dari 236 menuju ke 310 menurut saya emittance ini masih berpotensi menuju 42 30 dan supportnya di 3206 untuk mondinya juga teman-teman kenapa saya lebih memilih berhati-hati di emittance ini karena secara volume transaksinya dan kenaikannya juga emittance ini telah naik hingga 141% jadi saran saya teman-teman bermain hati-hati di emittance ini BRPT yang koreksi hingga minus 5% dan sempat berada di harga ARB di harga 1000 emittance ini masih berpotensi koreksi kembali dengan melihat dari distribusi yang terjadi dari tanggal 26 hingga 24 untuk saya teman-teman bisa melakukan akumulasi kembali emittance ini ketika berada di ring 976 hingga 802 kita lihat pergerakannya emittance tersebut apakah terjadi pantulan pada ring 976 hingga 8 20 atau ini berarti masih berpotensi koreksi kembali sekitar 19% dan emittance ini sebenarnya masih berpotensi menuju resistannya di 12 50 transaya teman-teman mengakumulasi emittance ini saat emittance ini dalam kondisi setwis setidaknya tidak turun terlalu dalam atau mampu closing di zona hijau seperti itu untuk target jangka panjangnya tentu berada di 1250 tepat risiko dan perhatikan volume transaksi di emittance ini untuk kondisi perusahaan sendiri menurut saya BRPT adalah emittance yang sehat dimana emittance ini pada tanggal 18 bulan 5 tahun 2021 kemarin tetap membagikan dividen walau dengan satuan rupiah yaitu 2,7 rupiah dan emittance ini cukup dijaga karena pemilikan dari Rajogo Bank itu sendiri sekitar 70% di emittance ini film ND pictures tidak disarankan untuk mengakumulasi di harga ARB untuk esok hari dan teman-teman saya sarankan kalau pun ingin masuk ketika emittance ini berada di ring 411 hingga 310 dari 401 menuju 310 itu masih ada ring sekitar 24% dan saran saya untuk emittance ini yang pada 1 bulan ini telah terjadi kenaikan sekitar 69% teman-teman saya sarankan untuk berhati-hati karena dalam 1 bulan saja kenaikannya cukup lumayan 69% tadi dan saran saya seperti yang saya informasikan tadi baiknya melakukan wait and see terlebih dahulu di emittance ini sebelum mengakumulasi kembali emittance ini untuk target jangka panjang film sendiri menurut saya emittance ini masih berpotensi menuju ke 928 namun ini masih akan lama sebaiknya seperti yang informasi di awal tadi saran saya teman-teman melakukan akumulasi saat nanti emittance ini berada di harga bawah atau terjadinya koreksi pada bulan Desember ini menurut saya seperti itu MDKA volume transaksi yang cukup baik hampir mendekati 600.000 lembar dimana jika kita perhatikan disini teman-teman saat emittance ini menyentuh di MA20 teman-teman perhatikan garis ini MA20 tersentuh maka emittance ini akan terjadi pantulan teman-teman perhatikan juga karena emittance ini ini kemarin sudah koreksi menurut saya kita dapat menunggu MDKA sendiri di rings harga MA20 atau mungkin di sekitar 3378 teman-teman selalu perhatikan cat yang ada di desktop ataupun HP teman-teman semua dan untuk rings amannya lagi teman-teman bisa menunggu emittance ini di ring supportnya yaitu di 30.65 dan 30.100 seperti itu untuk keresistannya menurut saya emittance ini berada di 37.90 untuk selanjutnya masih berpotensi menyentuh harga tertingginya dan untuk supportnya sendiri menurut saya emittance ini berada di 23.40 dan 11.15 potensi jaga panjang MDKA sendiri menurut saya masih akan mampu menembus resistannya di 37.90 toba TBS energi utama volume transaksi hanya 74.000 saja dan emittance ini pada tanggal 23 bulan 11 volume transaksinya hingga mencapai 700.000 dan mampu arah hingga di 12.90 dan closing di 10% saja esok harinya emittance ini hanya naik 3% lalu closing di ARB pada tanggal 25 nya sempat naik 7% dan closing nya di zona hijau plus 0,47 dan hari Jumat kemarin sempat naik hingga 2% dan closing nya di 10 10 atau minus 5,661 persen mun sempat menyentuh harga ARB di harga 1000 untuk volume transaksi memang tidak begitu besar teman teman sebelumnya hanya seribuan sekitar seribuan dan emiten ini lompat lompat kodok cukup tinggi lompatnya walaupun teman-teman yang ada di dalam saran saya sebaiknya mencoba keluar dari emiten ini karena ada gap di tanggal 19 dan 22 yaitu sebesar 16 persen gap sekitar 16 persen dan pada tanggal 18 bulan 11 2021 ke tanggal 19 itu ada gap sekitar 7 persen dan untuk keemetan seperti toba menurut saya gap-gap seperti ini biasanya akan ditutup sehingga menurut saya range di 9 20 dan 70 yang menurut saya bisa menjadi range akumulasi sepertinya teman-teman harus pertimbangan kembali karena adanya gap-gap dari tanggal 18 hingga tanggal 22 saya tidak menyarankan teman-teman untuk bermain di emetan yang seperti ini karena menurut saya cukup high risk dan toba sendiri baru melakukan dividen pada tahun 2017 yang lalu ada sekitar 4 tahun belum memberikan dividen namun secara keuangan emetan ini cukup baik BCIC pada tanggal 26 kemalen ternyata naik hingga 11% di 278 dan closingnya di 252 dengan terjadinya kenaikan yang cukup signifikan ini menurut saya emetan ini akan mampu menuju resistannya di 400 dan untuk support di emetan ini sendiri berada di 131 teman-teman harus hati-hati bermain di emetan ini karena volume transaksinya memang tidak cukup banyak hanya sekitar 500 ribu saja jika kita lihat tanggal 26 dan 25 emetan ini telah diakumulasi oleh asing dan tanggal 24 hingga 19 asing distribusi di emetan ini kalau teman-teman mau teman-teman memang sebaiknya melakukan akumulasi saat emetan ini berada dalam kondisi sideways ring sideways emetan ini berada di 226 dan 250 saya ring yang sekarang ini merupakan momentum untuk mencoba mengakumulasi emetan ini untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan profit taking di resistannya di 400 ataupun teman-teman silakan jika memiliki target price sendiri ataupun menentukan bahwa transaksi pada tanggal 16 bulan 11 tahun 2021 merupakan target price yang teman-teman ingin tentukan saya rasa cukup sekian teman-teman terima kasih sepertinya tetap pada Siko salam cuan